Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbalalamin. Dibacakan, terjemah kitab puasa sahih muslim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. 11. Bab larangan menyambung puasa. 55.1102 Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, aku membaca di hadapan Malik, dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rodiyallahu, Anhumah. Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa salam melarang dari puasa terus-menerus. Mereka berkata, namun engkau berpuasa terus-menerus. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. 56. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan hadis tersebut kepada kami. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Ubaidullah menceritakan kepada kami. Dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rodiyallahu, Anhumah. Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam menyambung puasa di bulan Ramadan. Lalu orang-orang pun ikut menyambung puasa. Maka Nabi melarang mereka. Dikatakan kepada beliau, bukankah engkau menyambung puasa? Beliau bersabda, aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Abdul Warids bin Abdus Samad telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepadaku. Dari kakekku, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rodiyallahu, Anhumah, dari Nabi Sallallahu alaihi wa salam. Semisal hadis tersebut namun beliau tidak mengatakan. Di bulan Ramadan 57, 1103. Harmala bin Yahya telah menceritakan kepadaku. Ibnu Wah mengabarkan kepada kami. Yunus mengabarkan kepadaku. Dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku. Bahwa Abu Hurairah Rodiyallahu, Anhu mengatakan, Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam melarang menyambung puasa tanpa berbuka. Seseorang dari kaum Muslimin mengatakan, namun engkau wahai Rasulullah menyambung puasa. Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam bersabda. Apa ada di antara kalian yang sepertiku? Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan robku memberiku makan dan minum. Ketika mereka enggan untuk berhenti dari menyambung puasa, beliau menyambung puasa bersama mereka sehari kemudian sehari. Kemudian mereka melihat Hilal, maka beliau bersabda. Seandainya Hilal mundur, tentu aku akan menambah kalian, menyambung puasa. Seakan-akan beliau menghukum mereka ketika mereka enggan berhenti. 58. Zuhair bin Harp dan Ishaq telah menceritakan kepadaku. Zuhair berkata, Jarir menceritakan kepada kami, dari Umarah, dari Abu Zurah, dari Abu Hurairah Rodiaullohu, Anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam, jauhilah menyambung puasa tanpa berbuka. Para sahabat berkata, Namun, engkau menyambung puasa. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, Sesungguhnya kalian tidak sepertiku dalam hal itu, karena aku bermalam dalam keadaan robku memberiku makan dan minum. Bebanilah diri kalian dengan amalan yang kalian sanggupi. Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Al-Mugirah menceritakan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah Rodiaullohu, Anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wa salam. Semisal hadis tersebut, hanya saja beliau bersabda, Bebanilah diri kalian dengan apa yang kalian miliki kemampuan. Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Al-Amasih menceritakan kepada kami, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah Rodiaullohu, Anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wa salam, bahwa beliau melarang dari menyambung puasa tanpa berbuka. Semisal hadis, Umarah dari Abu Zurah, 59, 1104, Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada ku, Abu Nadir Hashim ibn al-Qasim menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Sabit, dari Anas Rodiaullohu, Anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam pernah sholat di bulan Ramadan. Lalu aku berdiri di samping beliau. Kemudian ada orang lain datang lalu ikut sholat pula sampai kami menjadi banyak. Kemudian ketika Nabi Sallallahu alaihi wa salam sadar aku ada di belakang beliau, maka beliau meringkas sholat. Lalu beliau masuk ke rumahnya dan mengerjakan sholat sendirian. Anas berkata, kami katakan kepada beliau ketika pagi hari, apakah engkau menyadari keberadaan kami tadi malam? Anas berkata, Nabi menjawab, ya, itulah yang mendorongku untuk melakukan perbuatan tersebut. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam mulai menyambung puasa tanpa berbuka. Hal itu terjadi di akhir bulan. Lalu beberapa orang sahabat beliau ikut menyambung puasa. Nabi sallallahu alaihi wa salam bersabda, bagaimana keadaan orang-orang yang menyambung puasa tanpa berbuka? Sesungguhnya kalian tidak sepertiku. Demi Allah, seandainya bulan ini masih panjang, tentu aku akan benar-benar menyambung puasa tanpa berbuka sehingga orang-orang yang memaksakan diri mereka akan meninggalkan sikap berlebih-lebihan mereka. 60. Ashim ibn Nader et Taimi telah menceritakan kepada kami. Halid ibn al-Harits menceritakan kepada kami. Humait menceritakan kepada kami. Dari Sabit, dari Anas rodyaulohu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam menyambung puasa tanpa berbuka di awal bulan Ramadan. Lalu orang-orang dari Muslimin ikut menyambung puasa. Hal itu diketahui Nabi. Lalu beliau bersabda, Seandainya bulan ini dipanjangkan untuk kita, kita akan benar-benar puasa terus-menerus sehingga orang-orang yang memaksakan diri meninggalkan sikap berlebih-lebihan mereka. Sesungguhnya kalian tidak sepertiku atau beliau bersabda aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan robku memberi makan dan minum kepadaku. 61-1105, Ishaq bin Ibrahim dan Usman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari abdah. Ishaq mengatakan, Abdah bin Sulaiman mengabarkan kepada kami. Dari Hisham bin Urwah. Dari ayahnya. Dari Aisyah rodyaulohu anha. Beliau berkata, Nabi Sulaiman salam melarang mereka dari menyambung puasa tanpa berbuka sebagai rahmat untuk mereka. Mereka berkata, Sesungguhnya engkau menyambung puasa. Beliau bersabda, Sesungguhnya keadaanku tidak seperti kalian. Sesungguhnya diriku diberi makan dan minum oleh robku. 12-12, Bab penjelasan bahwa mencium ketika puasa tidak diharamkan bagi siapa saja yang tidak terang sang syahwatnya. 62-1106, Ali bin Hujar telah menceritakan kepadaku. Sufyan menceritakan kepada kami. Dari Hisham bin Urwah. Dari ayahnya. Dari Aisyah rodyaulohu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah s.a.w. pernah mencium salah seorang istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Kemudian, Aisyah tertawa. 63. Ali bin Hujar As-Sadi dan Ibnu Abu, Umar telah menceritakan kepadaku. Keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku mengatakan kepada Abdurrahman ibnul Qasim. Apakah engkau mendengar ayahmu menceritakan dari Aisyah rodyaulohu anha. Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah menciumnya ketika Nabi sedang berpuasa. Abdurrahman diam sejenak. Kemudian beliau berkata, Ya, 64. Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Ali bin Musir menceritakan kepada kami. Dari Ubaidullah bin Umar. Dari Al-Qasim. Dari Aisyah rodyaulohu anha. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. pernah menciumkan ketika beliau sedang puasa. Siapa di antara kalian yang bisa mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengendalikan nafsunya. 65. Yahya bin Yahya, Abu Bakr bin Abu Syaibah, dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Yahya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami. Dua orang lainnya mengatakan, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amasih, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dan Al-Qomah, dari Aisyah rodyaulohu anha. Dalam riwayat lain, Syuja bin Mahlat telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami. Al-Amasih menceritakan kepada kami. Dari Muslim, dari Masruk, dari Aisyah rodyaulohu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah s.a.w. pernah mencium ketika sedang berpuasa dan bermesraan tanpa jimat ketika sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya di antara kalian. 66. Ali bin Hujar dan Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada ku. Keduanya mengatakan, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qomah, dari Aisyah rodyaulohu anha. Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah mencium dalam keadaan berpuasa dan beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya di antara kalian. 67. Muhammad ibn Musana dan ibn Bashar telah menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan, Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami. Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qomah, dari Aisyah rodyaulohu anha. Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bermesraan tanpa jimat dalam keadaan berpuasa. 68. Muhammad ibn Musana telah menceritakan kepada kami. Abu Ashim menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku mendengar ibn A'un, dari Ibrahim, dari Al-Aswad. Beliau mengatakan, Aku dan Masruk berangkat menemui Aisyah rodyaulohu anha. Kami bertanya kepadanya, Apakah Rasulullah s.a.w. pernah bermesraan tanpa jimat dalam keadaan berpuasa? Aisyah berkata, Ya, akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya di antara kalian atau termasuk orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya di antara kalian. Abu Ashim ragu, Yaqub ad-Dawraqi telah menceritakan hadis tersebut kepadaku. Ismail menceritakan kepada kami, dari Ibn A'un, dari Ibrahim, dari Al-Aswad dan Masruk. Bahwa keduanya masuk menemui ibunda kaum mukminin untuk bertanya kepadanya. Lalu beliau menyebutkan semisal hadis tersebut. 69. Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Al-Hasan bin Musa menceritakan kepada kami. Syaiban menceritakan kepada kami. Dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abu Salamah. Bahwa Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya. Bahwa Urwa ibn Zubair mengabarkan kepadanya. Bahwa Aisyah ibunda orang-orang yang beriman rodiyaullohu, anha mengabarkan kepadanya. Bahwa Rasulullah SAW pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa. Yahya bin Bisir Al-Hariri telah menceritakan kepada kami. Muawiyah bin Salam menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Kasir. Dengan sanat ini, semisal hadis tersebut. 70. Yahya bin Yahya, Kutaibah bin Said, dan Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami. Dan dua orang lainnya mengatakan. Abu Al-Ahwas menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Ilakah, dari Amr bin Maimun, dari Aisyah Rodiaullohu, anha. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah mencium di bulan puasa. 71. Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada ku. Bah bin Asad menceritakan kepada kami. Abu Bakr an-Nashyali menceritakan kepada kami. Ziyad bin Ilakah menceritakan kepada kami. Dari Amr bin Maimun, dari Aisyah Rodiaullohu, anha. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah mencium di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. 72. Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami. Abdurrahman menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami. Dari Abu Zinad, dari Ali Ibnul Hussein, dari Aisyah Rodiaullohu, anha. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium dalam keadaan berpuasa. 73.1107. Yahya bin Yahya, Abu Bakr bin Abu Syaibah, dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami. Dua yang lain mengatakan, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amasy, dari Muslim, dari Syutair bin Syakal, dari Hafsah Rodiaullohu, anha. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah mencium, istri, dalam keadaan sedang berpuasa. Abur Rabi Az-Zahrani telah menceritakan kepada kami. Abu Awanah menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ishak bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dari Jarir. Masing-masing keduanya dari Mansur, dari Muslim, dari Syutair bin Syakal, dari Hafsah Rodiaullohu, anha, dari Nabi SAW, semisal hadis tersebut. 74.1108. Harun bin Syait al-Aili telah menceritakan kepada ku. Ibnu Wah menceritakan kepada kami. Amr ibn al-Harits mengabarkan kepadaku dari Abdurrabih bin Syait, dari Abdullah bin Qab al-Himyari, dari Umar bin Abu Salamah. Bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang yang berpuasa boleh mencium, istri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, tanyalah kepada wanita ini. Kepada Umu Salamah, lalu Umu Salamah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan itu. Orang itu berkata, Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepadanya. 13. Bab sahnya puasa siapa saja yang masih dalam keadaan junub ketika fajar terbit. 13. Bab sahnya puasa siapa saja yang masih dalam keadaan junub ketika fajar terbit. 75.1109, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraic, dalam riwayat lain, Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepadaku dan redaksi hadis ini milik beliau, Abdur Razak bin Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Juraic mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Bakr bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku. Dari Abu Bakr, beliau berkata, Aku mendengar Abu Hurairah Rodiyallahu, Anhu berkisah, beliau mengatakan di dalam kisahnya, Siapa saja yang mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, maka jangan puasa. Aku menyebutkan hal itu kepada Abdurrahman Ibnu Harids, yaitu Ayah Abu Bakr, beliau pun mengingkarinya. Abdurrahman berangkat menemui Aisyah dan Umu Salamah Rodiyallahu, Anhumah dan aku ikut pergi bersamanya. Abdurrahman bertanya kepada keduanya mengenai hal itu. Beliau berkata, masing-masing keduanya mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau berpuasa. Beliau berkata, kami pergi sampai bertemu Marwan dan Abdurrahman menceritakan hal itu kepadanya. Marwan berkata, aku menyumpahmu untuk pergi kepada Abu Hurairah, lalu menyanggak ucapannya. Beliau berkata, kami pun mendatangi Abu Hurairah dalam keadaan Abu Bakr menghadiri semua peristiwa itu. Beliau berkata, Abdurrahman menceritakan kepadanya. Abu Hurairah berkata, apakah keduanya mengatakan hal itu kepadamu? Beliau berkata, ya. Abu Hurairah berkata, keduanya lebih mengetahui. Kemudian Abu Hurairah menyandarkan ucapannya yang dulu tentang hal itu kepada Al-Fadl ibn al-Abbas. Abu Hurairah berkata, aku mendengar hal itu dari Al-Fadl dan aku tidak mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Abu Hurairah pun rujuk dari pendapat beliau yang dulu tentang hal itu. Aku berkata kepada Abdul Malik, apakah keduanya mengatakan, di bulan Ramadan? Beliau berkata, memang begitu. Beliau pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah kemudian beliau berpuasa. 76. Harmala bin Yahya telah menceritakan kepadaku. Beliau berkata, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah Ibnu Zubair dan Abu Bakr bin Abdurrahman. Bahwa Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub. Bukan karena mimpi basah. Lalu beliau mandi dan berpuasa. 77. Harun bin Said Al-Aili telah menceritakan kepadaku. Ibnu Wah menceritakan kepada kami. Amr Ibnul Harits mengabarkan kepadaku dari Abdul Rabih, dari Abdullah bin Qabal Himyari. Bahwa Abu Bakr menceritakan kepadanya, bahwa Marwan mengutusnya kepada Umu Salama Rodiyallahu Anha untuk bertanya tentang seseorang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Apakah dia berpuasa? Umu Salama berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk subuh dalam keadaan junub karena jimat, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau tidak membatalkan puasa dan tidak pula menggantinya. 78. Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku membaca di hadapan Malik, dari Abdul Rabih bin Said, dari Abu Bakr bin Abdul Rahman Ibnul Harits bin Hisham, dari Aisyah dan Umu Salamah, yaitu dua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa keduanya mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub akibat jimat, bukan karena mimpi basah. Di bulan Ramadan, kemudian beliau tetap berpuasa. 79. 1110. Yahya bin Ayub. Kutaibah, dan Ibnu Hujer telah menceritakan kepada kami. Ibnu Ayub mengatakan, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami. Abdullah bin Abdurrahman bin Mamar bin Hazm al-Ansari Abu Tualah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Yunus Maula Aisyah mengabarkan kepadanya. Dari Aisyah Rodi Yaullohu, Anha. Bahwa seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa beliau dalam keadaan Aisyah mendengar dari belakang pintu. Orang itu berkata, Wahai Rasulullah, aku mendapati masuk waktu sholat subuh dalam keadaan junub. Apakah aku boleh berpuasa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku pun pernah mendapati sudah masuk waktu sholat subuh dalam keadaan junub. Lalu aku berpuasa. Orang itu berkata, Engkau tidak seperti kami, Wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Nabi bersabda, Demi Allah, Sesungguhnya aku berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling berilmu terhadap apa yang aku jauhi. Delapan puluh. Seribu seratus sembilan. Ahmad bin Usman an-Naufali telah menceritakan kepada kami. Abu Asyim menceritakan kepada kami. Ibnu Jura'ij menceritakan kepada kami. Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepadaku. Dari Sulaiman bin Yasar. Bahwa beliau bertanya kepada Umu Salamah Rodiaulohu, Anha tentang seseorang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Apakah dia boleh berpuasa? Umu Salamah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau berpuasa. Empat belas. Bab kerasnya pengharaman jimat di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Wajibnya kafarat yang besar padanya, dan bahwa kafarat tersebut wajib bagi orang yang memiliki kelapangan maupun kesulitan serta tetap menjadi tanggungan orang yang kesulitan sampai dia mampu. 81.1111 Yahya bin Yahya, Abu Bakr bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harp, dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, mereka semuanya dari Ibnu Uyainah. Yahya mengatakan, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Humait bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Rodiaullohu, Anhu, beliau berkata, Seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Aku telah binasa, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, Apa yang membuatmu binasa? Orang itu berkata, Aku menggauli istriku di... Siang hari, bulan Ramadan. Beliau bertanya, Apakah engkau mendapati sesuatu untuk membebaskan seorang budak? Orang itu menjawab, Tidak. Beliau bertanya, Apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, Tidak. Beliau bertanya, Apakah engkau mendapati sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin? Orang itu menjawab, Tidak. Beliau berkata, Kemudian orang itu duduk, Lalu sekeranjang kurma didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Sedekahkanlah ini. Orang itu bertanya, Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami, Tidak ada satu keluarga pun di antara dua tanah berbatu ini yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya. Kemudian beliau bersabda, Pergilah dan berilah ini untuk makan keluargamu. Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, Dari Mansur, Dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Dengan sanat ini, Semisal riwayat Ibnu Uyainah. Beliau berkata, Satu, Arak berisi kurma dan Arak adalah keranjang besar. Beliau tidak menyebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya. Delapan puluh dua, Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Kutaibah telah menceritakan kepada kami. Laits menceritakan kepada kami, Dari Ibnu Syihab, Dari Humait bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah Rodi Ya'ulohu Anhu. Bahwa ada seseorang menggauli istrinya di siang hari, Bulan Ramadan, Orang itu meminta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Nabi bertanya, Apakah engkau mendapati seorang budak? Untuk dibebaskan, Orang itu menjawab, Tidak. Nabi bertanya, Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan? Orang itu menjawab, Tidak. Nabi bersabda, Berilah makan enam puluh orang miskin. Delapan puluh tiga. Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami. Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami. Malik mengabarkan kepada kami, Dari Az-Zuhri dengan sanat ini. Bahwa seseorang batal puasanya di bulan Ramadan, Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk membayar kafarat dengan membebaskan seorang budak. Kemudian beliau menyebutkan semisal hadis Ibnu Uyainah. Delapan puluh empat. Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami. Abdur Razak menceritakan kepada kami. Ibnu Juraic mengabarkan kepada kami. Ibnu Syihab menceritakan kepadaku. Dari Humait bin Abdurrahman. Bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang yang batal puasa di bulan Ramadan untuk membebaskan seorang budak, atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Abd bin Humait telah menceritakan kepada kami. Abdur Razak mengabarkan kepada kami. Mamar mengabarkan kepada kami. Dari Az-Zuhri, dengan sanat ini. Semisal hadis Ibnu Uyainah. Delapan puluh lima. Seribu seratus dua belas. Muhammad bin Rum Ibnul Muhajir telah menceritakan kepada kami. Al-Laits mengabarkan kepada kami. Dari Yahya bin Said. Dari Abdurrahman Ibnul Qasim. Dari Muhammad bin Jafar Ibnus Zubair. Dari Abad bin Abdullah Ibnus Zubair. Dari Aisyah Rodiaullahu Anha. Bahwa beliau berkata, Seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Aku telah terbakar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Kenapa? Orang itu berkata, Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Nabi bersabda, Bersedekahlah, bersedekahlah. Orang itu berkata, Aku tidak punya apa-apa. Nabi memerintahkannya duduk. Kemudian ada dua keranjang berisi makanan yang datang kepada beliau. Maka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menyedekahkannya. 86. Muhammad Ibnul Musana telah menceritakan kepada kami. Abdul Wahab At-Sakafi mengabarkan kepada kami. Beliau berkata, Aku mendengar Yahya bin Said mengatakan, Abdurrahman Ibnul Qasim mengabarkan kepadaku. Bahwa Muhammad bin Jafar Ibn Zubair mengabarkan kepadanya. Bahwa Abad bin Abdullah Ibn Zubair menceritakan kepadanya. Bahwa beliau mendengar Aisyah Rodyaulohu. Anha mengatakan, Seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadis tersebut. Namun di awal hadis tidak ada ucapan. Bersedekahlah, bersedekahlah. Tidak ada pula ucapan. Siang hari, 87, Abud Tahir telah menceritakan kepadaku. Ibnu Wah mengabarkan kepada kami. Amr Ibnul Harits mengabarkan kepadaku. Bahwa Abdurrahman Ibnul Qasim menceritakan kepadanya. Bahwa Muhammad bin Jafar Ibn Zubair menceritakan kepadanya. Bahwa Abad bin Abdullah Ibn Zubair menceritakan kepadanya. Bahwa beliau mendengar Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid di bulan Ramadan. Orang itu berkata, Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa perkaranya? Orang itu menjawab, Aku menggauli istriku. Beliau bersabda, bersedekahlah. Orang itu berkata, Demi Allah, Wahai Nabi Allah, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak sanggup mengusahakannya. Beliau bersabda, duduklah. Orang itu pun duduk, sementara dia dalam keadaan itu, ada orang datang menuntun seekor keledai yang membawa makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana orang yang terbakar tadi. Orang itu pun berdiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sedekahkanlah ini. Orang itu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kepada selain kami? Demi Allah, sungguh kami ini orang-orang yang kelaparan. Kami tidak punya apa-apa. Beliau bersabda, Kalian makanlah itu. 15. Bab bolehnya puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan bagi orang yang menempuh perjalanan selain maksiat apabila jarak perjalanannya dua marhalah atau lebih dan bahwa lebih utama bagi siapa saja. yang mampu tanpa ada kesulitan untuk berpuasa dan lebih utama bagi siapa saja yang kepayahan untuk tidak berpuasa. 88.1113 Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum telah menceritakan kepadaku. Keduanya berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami. Laits menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhumah. Bahwa beliau mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam keluar safar pada tahun Fatuh Makkah di bulan Ramadan. Beliau berpuasa sampai tiba di Al-Kadid. Setelah itu beliau tidak berpuasa, dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam selalu mengikuti hukum yang terkini. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Nakid, dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan sanat ini, semisal hadis tersebut. Yahya berkata, Sufyan mengatakan, aku tidak tahu dari ucapan siapa kalimat itu, yakni, dan dahulu yang dipegangi adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam yang terakhir. Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepadaku, Abdur Razak menceritakan kepada kami, Mamar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanat ini. Az-Zuhri berkata, tidak berpuasa adalah yang paling akhir dari dua perkara dan yang dipegangi dari perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam adalah yang paling akhir. Az-Zuhri berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam tiba di Makkah pada pagi hari setelah tiga belas malam berlalu dari bulan Ramadan. Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dengan sanat ini, semisal hadis al-Laits. Ibnu Syihab berkata, mereka mengikuti perintah Nabi yang paling terakhir, mereka berpendapat bahwa hal itu, tidak berpuasa ketika Safar, adalah yang menghapus hukum, sebelumnya, lagi jelas maknanya. Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Mansur, dari Mujahid, dari Taus, dari Ibnu, Abbas Rodiaullahu, Anhumah. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam melakukan Safar di bulan Ramadan. Beliau berpuasa sampai tiba di Usfan, kemudian beliau meminta didatangkan satu bejana berisi minuman dan beliau minum di siang hari agar orang-orang melihatnya. Setelah itu beliau tidak berpuasa sampai masuk Makkah. Ibnu, Abbas Rodiaullahu, Anhumah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam pernah berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi, siapa saja ingin, silakan berpuasa dan siapa saja ingin, silakan tidak berpuasa. Delapan puluh sembilan, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Waki, menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdul Karim, dari Taus, dari Ibnu, Abbas Rodiaullahu, Anhumah. Beliau berkata, Janganlah engkau mencela orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam pernah berpuasa ketika Safar dan pernah tidak berpuasa. Sembilan puluh, seribu seratus empat belas, Muhammad Ibnu Musana telah menceritakan kepadaku. Abdul Wahab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, Jafar menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah Rodiaullahu, Anhumah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam keluar bepergian pada tahun Fatu Makkah ke Makkah di bulan Ramadan, beliau puasa sampai tiba di Kuraul Gamim dan orang-orang ikut berpuasa. Kemudian beliau meminta satu wadah air lalu mengangkatnya sehingga orang-orang bisa memandangnya kemudian beliau minum. Dikatakan kepada beliau setelah itu, sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa. Beliau bersabda, mereka itu orang-orang yang bermaksiat, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Sembilan puluh satu, Kutaibah bin Said telah menceritakan hadis tersebut kepada kami. Abdul Aziz Ad Darwardi menceritakan kepada kami dari Jafar, dengan sanat ini. Beliau menambahkan, dikatakan kepada beliau, bahwa orang-orang kepayahan berpuasa dan mereka hanyalah melihat apa yang engkau lakukan. Kemudian beliau meminta satu wadah air setelah asar. Sembilan puluh dua, seribu seratus lima belas Abu Bakr bin Abu Syaibah, Muhammad Ibnul Musana, dan Ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami, seluruhnya dari Muhammad bin Jafar. Abu Bakr berkata, Gundar menceritakan kepada kami, dari Syubah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sad, dari Muhammad bin Amr bin Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah Rodhiallahu, Anhumah. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu perjalanan beliau melihat seseorang yang dikerumuni manusia dalam keadaan dia diberi teduhan. Beliau bertanya, kenapa dia, orang-orang menjawab, dia berpuasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan kebajikan, puasa kalian ketika dalam perjalanan. Ubaidullah bin Mu'as telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman. Beliau berkata, aku mendengar Muhammad bin Amr bin Al-Hasan menceritakan bahwa beliau mendengar Jabir bin Abdullah Rodhiallahu, Anhumah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang. Semisal hadit itu, Ahmad bin Usman An-Nawfali telah menceritakan hadit ini kepada kami, Abu Dawud menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami dengan sanat ini, semisal hadit ini. Beliau menambahkan, Syubah berkata, telah sampai kepadaku dari Yahya bin Abu Kasir bahwa beliau memberi tambahan pada hadit ini. Dalam sanat ini beliau berkata, wajib kalian mengambil keringanan Allah yang telah Allah beri keringanan untuk kalian. Beliau berkata, ketika aku menanyakannya, beliau tidak menghafalnya. 93.1116, Hadab bin Halid telah menceritakan kepada kami, Hamam bin Yahya menceritakan kepada kami, Katadah menceritakan kepada kami, dari Abu Nadrah, dari Abu Said Al-Hudri Rodhiallahu Anhu. Beliau mengatakan, kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada enam belas hari berlalu di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. 94. Muhammad bin Abu Bakr al-Muqadami telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari At-Taimi. Dalam riwayat lain, Muhammad ibnul Musana telah menceritakannya kepada kami, Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami. Ibnul Musana berkata, Abu Amir menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Ibnu Musana juga mengatakan, Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, Umar bin Amir menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisir menceritakan kepada kami, dari Said, mereka seluruhnya dari Katadah, dengan sanat ini, semisal hadis Hamam. Hanya saja di hadis At-Taimi, Umar bin Amir, dan Hisham, pada 18 hari berlalu, di dalam hadis Said, pada 12 hari, dan hadis Syubah, pada 17 atau 19. 95. Nasir bin Ali al-Jahdami telah menceritakan kepada kami, Bisir bin Mufadal menceritakan kepada kami dari Abu Maslamah, dari Abu Nadrah, dari Abu Said Rodiyallahu, Anhu, beliau mengatakan, Kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa tidak dicela atas puasanya dan orang yang tidak berpuasa tidak dicela atas ketidakpuasaannya. 96. Amr'an Nakid telah menceritakan kepadaku, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Said Al-Hudri Rodiyallahu, Anhu, beliau mengatakan, Kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak memarahi orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa tidak memarahi orang yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa orang yang memiliki kekuatan, maka ia berpuasa dan bahwa itu baik, dan mereka berpendapat bahwa orang yang mendapati kelemahan, maka ia tidak berpuasa dan bahwa itu baik. 97.117, Said bin Amr al-Ashyatsi, Sahel bin Usman, Suwaid bin Said, dan Husian bin Huraidz telah menceritakan kepada kami, semuanya dari Marwan. Said berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, dari Ashim, beliau berkata, Aku mendengar Abu Nadrah menceritakan, dari Abu Said Al-Hudri dan Jabir bin Abdullah Rodiyallahu, Ayyum. Keduanya mengatakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang berpuasa dan ada orang-orang yang tidak berpuasa. Sebagian mereka tidak mencelah sebagian yang lain. 98.1118, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Abu Haid Samah mengabarkan kepada kami, dari Humait, beliau berkata, Anas Rodiyallahu, Anhu pernah ditanya mengenai puasa Ramadan ketika Safar. Beliau berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, yang berpuasa tidak mencelah orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa tidak mencelah orang yang berpuasa. 99. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abu Halid Al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Humait, beliau berkata, Aku keluar Safar dalam keadaan berpuasa. Maka mereka mengatakan kepadaku, kembalilah. Aku berkata, sesungguhnya Anas telah mengabarkan kepadaku, bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpergian, namun yang berpuasa tidak mencelah orang yang tidak berpuasa dan yang tidak berpuasa tidak mencelah orang yang berbuka. Kemudian aku berjumpa dengan Ibnu Abu Mulaikah, beliau mengabarkan kepadaku dari Aisyah rodiyaulohu, anha semisal hadit ini. 16. Bab pahala orang yang berbuka ketika perjalanan apabila dia menangani suatu pekerjaan. 100. 1119 Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, dari Asyim, dari Muarik, dari Anas rodiyaulohu, anhu, beliau mengatakan, Kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Anas berkata, kami singgah di suatu tempat pada suatu hari yang panas. Orang yang paling banyak naungannya adalah orang yang memiliki kain dan di antara kami ada yang menghalangi terik matahari menggunakan tangannya. Anas berkata, orang-orang yang berpuasa tergeletak, sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa tetap tegar, mereka membuat kemah-kemah dan memberi minum hewan-hewan tunggangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Orang-orang yang tidak berpuasa telah pergi membawa pahala. 101. Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Hafiz menceritakan kepada kami, dari Asyim Al-Ahwal, dari Muarik, dari Anas rodiyaulohu, anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan suatu perjalanan. Sebagian ada yang berpuasa dan sebagian lainnya ada yang tidak berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa giat beramal sedangkan orang-orang yang berpuasa tidak mampu melakukan sebagian amalan. Anas berkata, Nabi bersabda tentang hal itu. Orang-orang yang tidak berpuasa hari ini telah pergi membawa pahala. 102. 1120, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami. Dari Muawiyah bin Solih, dari Rabiah, beliau berkata, Kaza'ah menceritakan kepadaku. Beliau berkata, Aku mendatangi Abu Said al-Hudri rodiyaulohu, anhu. Dalam keadaan ada banyak orang di dekat beliau. Ketika orang-orang sudah meninggalkan beliau, aku berkata, Sesungguhnya aku tidak bertanya kepadamu dengan pertanyaan mereka. Aku bertanya kepada engkau tentang puasa ketika safar. Beliau mengatakan, Kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW, Alaihi Wasalam ke Makkah dalam keadaan kami berpuasa. Lalu kami singgah di suatu tempat dan Rasulullah SAW, Alaihi Wasalam bersabda, Sungguh kalian telah dekat dengan musuh kalian dan tidak berpuasa lebih menguatkan kalian. Ketika itu tidak berpuasa masih merupakan keringanan, Sehingga di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Kemudian kami singgah di satu tempat singgah lainnya dan beliau bersabda, Sesungguhnya kalian besok pagi akan menyerbu musuh kalian dan tidak berpuasa lebih kuat untuk kalian. Berbukalah, ketika itu tidak berpuasa merupakan keharusan, Sehingga kami pun berbuka. Kemudian Abu Said mengatakan, Aku benar-benar melihat kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW setelah peristiwa itu ketika safar. Tujuh belas, bab pilihan untuk berpuasa atau tidak ketika safar kepada kami, Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Rodiaulohu, Anha, bahwa beliau berkata, Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa ketika safar. Maka beliau menjawab, Jika engkau ingin, berpuasalah, dan jika engkau ingin, tidak usah berpuasa. 104. Abur Rabi Az-Zahrani telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah Rodiaulohu, Anha. Bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW, alaihi wa salam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seseorang yang terbiasa puasa terus-menerus. Apakah aku boleh berpuasa ketika safar? Beliau menjawab, puasalah jika engkau mau, dan tidak usah berpuasa jika engkau mau. 105. Yahya bin Yahya telah menceritakan hadit itu kepada kami, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, dari Hisham. Dengan sanat ini, semisal hadit Hamad bin Zaid, sesungguhnya aku adalah seseorang yang terbiasa puasa terus-menerus. 106. Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Ibnu Numair menceritakan kepada kami. Abu Bakr berkata, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Keduanya dari Hisham, dengan sanat ini, bahwa Hamzah berkata, sesungguhnya aku ini seseorang yang biasa berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa ketika safar? 107. Abu Tahir dan Harun bin Said al-Aili telah menceritakan kepadaku. Harun berkata, telah menceritakan kepada kami. Abu Tahir berkata, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Amr Ibnul Harits mengabarkan kepadaku, dari Abul Aswad, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abu Murawih, dari Hamzah bin Amr al-Aslami rodiyaullohu anhu. Bahwa beliau berkata, Wahai Rasulullah, aku memiliki kekuatan untuk berpuasa ketika safar. Apakah aku berdosa jika berpuasa ketika safar? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambil keringanan itu maka bagus, dan barang siapa yang senang untuk berpuasa maka tidak ada dosa baginya, Harun berkata di dalam hadisnya, ini adalah keringanan. Dan beliau tidak menyebutkan, dari Allah, 108, 1122, Daud bin Rusyaid telah menceritakan kepada kami. Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Said bin Abdul Aziz, dari Ismail bin Ubaidullah, dari Umud Dar dari Abud Dar kerodiyaullohu anhu. Beliau berkata, Kami keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan ketika hari sangat panas, sampai-sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Tidak ada seorangpun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW, alaihi wa salam dan Abdullah bin Rawah, 109, Abdullah bin Maslama Al-Kanabi telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Sad menceritakan kepada kami. Dari Usman bin Hayan Addimashqi, dari Umud Dar, beliau berkata, Abud Dar berkata, Sungguh aku telah melihat kami bersama Rasulullah SAW, alaihi wa salam pada sebagian perjalanan beliau di hari yang sangat panas. Sampai-sampai sungguh ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Tidak ada seorangpun yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah SAW, alaihi wa salam dan Abdullah bin Rawah. 18. Bab disukai tidak berpuasa bagi orang yang haji pada hari Arafah, 110, 1123. Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku membaca di hadapan Malik, dari Abu Nadr, dari Umair Maula Abdullah bin Abbas, dari Umul Fadel bin Tulharids. Bahwa orang-orang berdebat di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Rasulullah SAW, alaihi wa salam. Sebagian mereka berkata, Beliau berpuasa. Sebagian yang lain berkata, Beliau tidak berpuasa. Maka aku mengirim beliau sebuah bejana berisi susu dalam keadaan beliau sedang wukuf di atas untanya di Arafah. Kemudian beliau meminumnya. Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Nadr, dengan sanat ini, beliau tidak menyebutkan, beliau sedang wukuf di atas untanya. Beliau berkata, Dari Umair Maula Umul Fadel, Zuhair bin Harp telah menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Salim Abu Nadr, dengan sanat ini semisal hadis Ibnu Uyainah. Beliau berkata, Dari Umair Maula Umul Fadel, 111, Harun bin Said Al-Aili telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wah menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepadaku. Bahwa Abu Nadr menceritakan kepadanya, bahwa Umair Maula Ibnu Abbas Rodiyallahu, Anhumah menceritakan kepadanya, bahwa beliau mendengar Umul Fadel Rodiyallahu, Anha mengatakan, Sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ragu tentang puasa hari Arafah. Kami berada di Arafah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun mengirim. 112, 1124, Harun bin Said Al-Aili telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wah menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepadaku. Dari Bukair Ibnu Asyaj, dari Kuraib Maula Ibnu Abbas Rodiyallahu, Anhumah, dari Maimunah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya manusia ragu-ragu tentang puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah. Maka Maimunah mengirim satu wadah berisi susu ketika Nabi sedang wukuf di tempat wukuf. Beliau minum darinya dalam keadaan orang-orang memandang ke arah beliau. 19, Bab Puasa Hari Ashura, 113, 1125, Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Rodiyallahu, Anha. Beliau mengatakan, dahulu orang-orang Kuraisi biasa berpuasa pada hari Ashura di zaman Jahiliyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa hari itu. Ketika beliau telah hijrah ke Madinah, beliau masih berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa hari itu. Ketika puasa bulan Ramadan telah diwajibkan, beliau bersabda, siapa saja yang ingin, silakan berpuasa hari Ashura. Dan siapa saja yang ingin, silakan meninggalkan puasa hari tersebut, 114, Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hisham, dengan sanat ini. Beliau tidak menyebutkan di awal hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa hari itu. Beliau mengatakan di akhir hadis, dan beliau meninggalkan puasa Ashura. Maka, siapa saja ingin, silakan berpuasa hari itu dan siapa saja ingin, silakan ia meninggalkan puasa tersebut. Beliau tidak menjadikannya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat jarir. Amr An-Nakid telah menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Rodiaulohu, Anha, bahwa hari Ashura, dahulu biasa dilakukan puasa di masa jahiliyah. Ketika Islam telah datang, siapa saja yang ingin, ia berpuasa hari itu dan siapa saja yang ingin, ia meninggalkan puasa hari itu. 115, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Urwah Ibnu Zubair mengabarkan kepadaku. Bahwa, Aisyah Rodiaulohu, Anha mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu memerintahkan puasa hari Ashura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, maka siapa saja yang ingin, ia berpuasa hari Ashura dan siapa saja yang ingin, ia tidak berpuasa. 116, Kutaibah bin Said dan Muhammad bin Rum telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari Al-Laits bin Sad, Ibnu Rum berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Irak mengabarkan kepadanya, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, Bahwa, Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa orang-orang Quraishi dahulu berpuasa hari Ashura di masa Jahiliyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk puasa hari itu, sampai puasa bulan Ramadan telah diwajibkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa saja yang ingin, maka silakan ia berpuasa hari Ashura dan siapa saja yang ingin, silakan ia tidak berpuasa hari itu. 117, 1126, Abu Bakr bin Abu Shaibah telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami dan redaksi hadis ini milik beliau, Ayahku menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami. Dari Nafi, Abdullah bin Umar Rodiyallahu, An-Huma mengabarkan kepadaku, Bahwa orang-orang Jahiliyah dahulu biasa berpuasa hari Ashura dan bahwa Rasulullah Sallallahu, Alaihi Wasallam juga berpuasa hari itu. Begitu pula kaum muslimin sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan. Ketika telah diwajibkan puasa bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Ashura adalah sebuah hari di antara hari-hari Allah. Maka, siapa saja ingin, silakan berpuasa hari itu dan siapa saja ingin, silakan meninggalkan puasa hari itu, Muhammad ibn Musana dan Zuhair bin Harp telah menceritakan hadis tersebut kepada kami. Keduanya berkata, Yahya Al-Katan menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami. Masing-masing keduanya dari Ubaidullah semisal hadis tersebut pada sanat ini. 118, Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Laitz menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibn Rum telah menceritakan kepada kami. Al-Laitz mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar Rodhiyaullohu, An-Huma, bahwa pernah disebutkan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hari Ashura, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ashura dahulunya adalah suatu hari yang orang-orang jahiliah melakukan puasa di saat itu. Maka, siapa saja di antara kalian yang senang untuk berpuasa hari itu, silakan ia berpuasa, dan siapa saja tidak senang, silakan tinggalkan puasa hari itu. 119, Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Al-Walid bin Kasir, Nafi, menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar Rodhiyaullohu, An-Huma menceritakan kepadanya. Bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari Ashura, sesungguhnya ini adalah suatu hari yang dahulu orang-orang jahiliah biasa berpuasa padanya. Jadi, siapa saja senang untuk berpuasa hari itu, silakan ia berpuasa, dan siapa saja senang untuk meninggalkan puasa hari itu, silakan ia tinggalkan. Abdullah Rodhiyaullohu, Anhu tidak berpuasa hari Ashura kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaan puasa beliau. 120. Muhammad bin Ahmad bin Abu Halaf telah menceritakan kepadaku, Rauh menceritakan kepada kami, Abu Malik Ubaidullah ibn al-Ahnas menceritakan kepada kami, Nafi, mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Rodhiyaullohu, An-Huma, beliau mengatakan, Pernah disebutkan di sisi Nabi Sallallahu alaihi wa salam mengenai puasa hari Ashura, lalu beliau menyebutkan sama seperti hadis al-Laits bin Sad. 121. Ahmad bin Usman an-Naufali telah menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid al-Asqolani menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar Rodhiyaullohu, An-Huma menceritakan kepadaku. Beliau mengatakan, Pernah disebutkan di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam tentang hari Ashura, lantas beliau bersabda, Itu adalah suatu hari yang dahulu orang-orang jahiliyah berpuasa padanya. Maka, siapa saja ingin, ia boleh berpuasa hari itu dan siapa saja ingin, ia boleh meninggalkan puasa hari itu. 122. 1127, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari Abu Muawiyah, Abu Bakar berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al-Amasih, dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid. Beliau berkata, Al-Ashyads bin Qoiz masuk menemui Abdullah ketika beliau sedang makan pagi. Abdullah berkata, Wahai Abu Muhammad, mari makan. Al-Ashyads mengatakan, Bukankah hari ini hari Ashura? Abdullah berkata, Apakah engkau tahu hari Ashura itu? Al-Ashyads bertanya, Apa itu? Abdullah berkata, Ini adalah hari yang dahulu Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam berpuasa padanya sebelum diturunkan puasa bulan Ramadan. Ketika syariat puasa bulan Ramadan turun, maka puasa Ashura ditinggalkan. Abu Quraib berkata, Beliau meninggalkan puasa Ashura. Zuhair bin Harp dan Usman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Jarir menceritakan kepada kami, Dari Al-Amasih, Dengan sanat ini, Keduanya berkata, Ketika syariat puasa Ramadan turun, Beliau meninggalkan puasa Ashura. 123, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki, Dan Yahya bin Said Al-Katan menceritakan kepada kami, Dari Sufyan. Dalam riwayat lain, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku dan redaksi hadis ini milik beliau, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Zubayt al-Yami menceritakan kepadaku, Dari Umarah bin Umair, Dari Qois bin Sakan. Bahwa al-Ashyats bin Qois masuk menemui Abdullah pada hari Ashura ketika beliau sedang makan, Abdullah berkata, Wahai Abu Muhammad, Mendekatlah dan makanlah. Al-Ashyats berkata, Sesungguhnya aku berpuasa, Abdullah berkata, Kami dahulu berpuasa hari Ashura kemudian puasa itu ditinggalkan. 124. Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku, Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Israel menceritakan kepada kami, Dari Mansur, Dari Ibrahim, Dari Al-Qomah, Beliau berkata, Al-Ashyats bin Qois masuk menemui Ibnu Masud ketika beliau sedang makan di hari Ashura. Al-Ashyats berkata, Wahai Abu Abdurrahman, Sesungguhnya hari ini adalah hari Ashura. Ibnu Masud berkata, Dahulu, Biasa dilakukan puasa hari Ashura sebelum turun syariat puasa Ramadan. Ketika syariat puasa Ramadan telah turun, Puasa Ashura ditinggalkan. Jadi, Apabila engkau tidak berpuasa, Silakan makan. 125. 1128. Abu Bakar bin Abu Shaibah telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami. Dari Ashyats bin Abu Sishas, Dari Jafar bin Abu Saur, Dari Jabir bin Samurah Rodiaulohu Anhu, Beliau mengatakan, Rasulullah S.A.W. dahulu memerintahkan kami untuk berpuasa hari Ashura. Beliau memotivasi kami untuk melakukannya, Dan beliau memperhatikan kami dalam puasa tersebut. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, Beliau tidak memerintahkan kami, Tidak pula melarang kami, Dan beliau juga tidak memperhatikan kami dalam puasa Ashura. 126. 1129. Harmala bin Yahya telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, Dari Ibnu Syihab, Humait bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Bahwa beliau mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menjadi hatib di Madinah, Yakni saat baru tiba di Madinah, Beliau berkhutbah kepada mereka pada hari Ashura. Beliau mengatakan, Dimana ulama kalian wahai penduduk Madinah, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang hari ini, Ini adalah hari Ashura. Allah tidak mewajibkan puasa hari Ashura kepada kalian, Aku sendiri berpuasa. Maka, siapa saja di antara kalian yang senang untuk berpuasa, Maka, maka hendaknya ia berpuasa. Dan siapa saja yang senang untuk tidak berpuasa, Ia boleh tidak berpuasa, Abu Tahir telah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, Dari Ibnu Syihab dalam sanat ini semisal hadis tersebut, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Dari Az-Zuhri, Dengan sanat ini, Muawiyah mendengar Nabi SAW bersabda pada semisal hari ini, Sesungguhnya aku berpuasa. Maka, siapa saja ingin berpuasa, Maka hendaknya ia berpuasa, Dan beliau tidak menyebutkan kelanjutan hadis Malik dan Yunus. 127.1130, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Dari Abu Bisir, Dari Said bin Jubair, Dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhumah. Beliau berkata, Rasulullah S.A.W. tiba di Madinah, Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyurah, Maka mereka ditanya mengenai hal itu. Mereka menjawab, Ini adalah hari saat Allah memenangkan Musa dan Bani Israel dari Firaun, Maka kami berpuasa pada hari ini dalam rangka mengagumkannya. Nabi S.A.W. bersabda, Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, Maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ibnu Bashar dan Abu Bakar bin Nabi telah menceritakan hadit ini kepada kami, Seluruhnya dari Muhammad bin Jafar, Dari Syubah, Dari Abu Bisir, Dengan sanat ini. Beliau berkata, Maka Nabi bertanya kepada mereka tentang hal itu. 128, Ibnu Abu, Umar telah menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami, Dari Ayub, Dari Abdullah bin Said bin Jubair, Dari ayahnya, Dari Ibnu Abbas Rodi Ya'ulohu An-Huma. Bahwa Rasulullah S.A.W. tiba di Madinah, Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyur. Rasulullah S.A.W. bertanya kepada mereka, Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Mereka menjawab, Ini hari yang sangat agung. Pada hari ini Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya, Dan dia menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka syukur dan kami ikut berpuasa. Maka Rasulullah S.A.W. bersabda, Kami lebih berhak dan pantas terhadap Musa daripada kalian. Maka Rasulullah S.A.W. berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak mengabarkan kepada kami, Mamar menceritakan kepada kami, Dari Ayub, Dengan sanat ini. Hanya saja beliau berkata dari Ibnu Said bin Jubair dan tidak menyebut namanya. 129.1131, Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Dari Abu Umais, Dari Khois bin Muslim, Dari Tarik bin Shihab, Dari Abu Musa Rodyaulohu Anhu. Beliau berkata, Dulu, Hari Ashur adalah suatu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan sebagai hari raya. Kemudian, Rasulullah S.A.W. bersabda, Puasalah kalian pada hari itu. 130. Ahmad Ibnul Munzir telah menceritakan hadit ini kepada kami, Hamad bin Usamah menceritakan kepada kami, Abu Umaisi menceritakan kepada kami, Khois mengabarkan kepadaku. Beliau menyebutkan semisal hadit ini dengan sanat ini, Beliau menambahkan, Abu Usamah mengatakan, Sadaka bin Abu Imran menceritakan kepadaku, Dari Khois bin Muslim, Dari Tarik bin Shihab, Dari Abu Musa Rodyaulohu Anhu. Beliau berkata, Yahudi penduduk Haibar dulu terbiasa berpuasa hari, Ashurab, Mereka menjadikannya hari raya. Mereka mendandani wanita-wanita mereka dengan perhiasan dan pakaian yang indah. Maka Rasulullah S.A.W. bersabda, Puasalah kalian pada hari itu. 131-1132, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Nakid telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari Sufyan Abu Bakar berkata, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, Dari Ubaidullah bin Abu Yazid, Beliau mendengar Ibnu Abbas Rodyaulohu Anhumah, Beliau ditanya tentang puasa hari Ashura. Beliau mengatakan, Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah S.A.W. berpuasa satu hari yang beliau cari keutamaannya melebihi hari-hari lain selain hari ini dan satu bulan selain bulan ini yakni Ramadan. Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepadaku, Abdur Razak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraic mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Yazid mengabarkan kepadaku, Pada sanat ini, Semisal hadis tersebut. 20. Bap hari apa saja disyariatkan puasa Ashura? 132.1133, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Wakil Ibnu Jarrah menceritakan kepada kami, Dari Hajib bin Umar, Dari Al-Hakam Ibn Al-Araj, Beliau berkata, Aku menemui Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhumah ketika beliau sedang berbantal pakaian atasnya di dekat sumur Zamzam. Aku berkata kepada beliau, Kabarkan kepadaku tentang puasa hari Ashura. Beliau mengatakan, Apabila engkau melihat hilal bulan Muharam, Maka hitunglah dan berpuasalah pada pagi hari ke-9. Aku bertanya, Demikian kah puasa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, Ya, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Sad Al-Qatan menceritakan kepada kami, Dari Muawiyah bin Amr, Al-Hakam Ibn Al-Araj menceritakan kepadaku, Beliau berkata, Aku bertanya tentang puasa Ashura kepada Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhumah ketika sedang berbantal pakaian atasnya di dekat sumur Zamzam. Semisal hadis hajib bin Umar, 133, 1134, Al-Hasan bin Ali Al-Huwani telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Mariam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah menceritakan kepadaku, Bahwa beliau mendengar Abu Gatafan bin Tarif Al-Muri mengatakan, Aku mendengar Abdullah bin Abbas Rodiyallahu Anhumah berkata, Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan untuk berpuasa, Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kalau begitu, insya Allah pada tahun depan kita juga akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, Namun belum sampai tahun depan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. 134, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Waki, menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Abbas, dari Al-Qasim bin Abbas, dari Abdullah bin Umair barangkali ia berkata, Dari Abdullah bin Abbas Rodiyallahu Anhumah, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sungguh apabila aku masih hidup tahun depan, aku benar-benar akan puasa hari ke-9. Dalam riwayat Abu Bakar, yakni pada peristiwa puasa hari, Asyura. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.